Kok bisa menciptakan lagi, ngeliat Amel itu dari sisi mana? Jadi gini, jaman hidupnya Nikke kan saya juga ngalami bikin laku Nikke ya Rona-rona biru, kawan-kawan terlaki, bagaimana Jadi, saya pas ngeliat Amel di Youtube itu, emang dari gelap tubuhnya, gelapnya, dari jalan-jalan dari belakang Itu memang auranya, aurasi kekep banget, aku dulu main Nikke juga Gak bisa dibawah ini lah Aku coba klik ya Biar giletan ganteng ya Jadi, karena ini kan mirip ya Tapi kan Jumbar aja juga kan masih ada bedanya Jadi aku bikin serupa, rapnya itu aku... Jadi dia cerita lagunya gini Hati dia bertanya Di ruang hatinya Kadang dia berjermin Terus dia melihat wajahnya sendiri sama gambarnya Nikke Wah ini kok berpugasih gitu kan Nah tapi catap orang kok ngirip denganku Kan begitu kan, aku ceritain Nah akhirnya Dia memang menyadari bahwa Ya memang aku hampir sama gitu Makanya itu di rapnya aku ceritakan Memang aku tak sama, tapi serupa Memang aku tak sama, tapi mirip dengannya Nah terus ending penutupnya Aku bilang, aku pengen bernyanyilah Untuk menghibur fans-fansnya Nikke Yang sudah merindukan sosok seperti Nikke Nah itu aku tutup dengan Aku bernyanyi untuk menghiburnya Kan gitu kan, akhirnya Terus melihat Amel juga deket Eh dulu Nikkanila, Almarhum Deket sama Deddy Sekarang Amel juga deket sama Bang Deddy Gimana tuh? Oh iya Amel beda Deddy aja Kasih ada Deddy Donets Deket Deddy Donets kan Deket dengan Deddy Ya tapi paling tidak Waktu saya mendarap lagu itu Saya pikir Amel agak sulit bernyanyi Karena gini kan orangnya Rada-rada susah juga nih waktu itu Memwujudnya nih Kenapa? Dia kan baru di dalam lingkungan sini Dia diruat dunia nyanyi Itu saya agak pesimis tadinya Tapi setelah saya ajarin ya Saya main gitar Terus saya bilang ke Bang Amir Yom kita coba yom Aku bilang Dulu juga aku menggarap Alda Dia menggarap Dulu juga Ya pasti awalnya malu-malu Pasti kamu bisa Akhirnya 2 jam selesai Eh dia abis udah nyanyi tuh Ternyata suaranya tuh ada ciri Nah waktu sudah jadi Saya bilang Yom siap-siapannya Mama ada kuang Ternyata suaranya Kenapa? Dia kan sudah viral Dan dia sudah mirip dengan sang bintang Tiga Lagu ini cuma mendorong saya Mengiringi saja Nah kebetulan Yang membuat lagu sebenarnya bukan saya Tuhan Jadi dia mengirangi saya Tangan saya inilah yang cuma menurunkan Not-not dengan mirip-miripnya Jadi syariatnya aja ya Jalanya lewat tangan Bang Iya itu Tapi yang mencipta Makanya lagu itu Dari hati sampai ke hati Kalau lagu sudah dari hati sampai ke hati Pasti bisa Amin 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 Bang, sulit gak sih Mempersiapkan Amel untuk terjun dalam Amin Karena saya kan memang Memang Bidang Saya nangani Amel Dia punya basic nyanyi Cuma karena dia memang baru Ya banyaklah penyanyi seperti itu Nanti juga dia di lagu kedua Lagu ketiga Dia akan berbeda Berarti ikut men-support Amin Dari yang tadi dia bilang Dia kurang percaya diri Iya Tapi Dia ada basic nyanyinya cukup kuat Karena apa Dia dengan tempo-tempo lagunya itu cukup Begali Penyanyi yang sulit Kalau dia gak menggali tempo lagi Nah itu Apalagi sekarang kan Jamannya cumi kan Kalau palsu kan bisa diatur Tapi yang penting Kita ngebulin Amin itu Rasanya aja kita ambil Kalau jiwanya udah dapat Kalau tak itu bisa diatur Artinya Yang langsung diolah Rasanya lagi buat Amin Kalau seorang penyanyi Memang dia harus Menyanyi dari hati Kalau tidak dia dari hati Dia tidak akan Tidak akan Orang tidak akan Tidak akan Hanyut Nikmat Bang Deddy Melihat perjalanan Amel kan Dilungut 2 tahun Sampai akhirnya Amel Merilis sebuah lagu Ini Buat aku Yang dari awal ketemu Amel Di kanan bilang doa Kita support bersama Doa Support bersama seluruh fans Kerasnya Nika Ardila ya Baik yang tergabung dalam NAFC Ataupun NAFC Nika Ardila Amel fans Selalu sekarang Jadi itu luar biasa banget Mereka supportnya Sampai Di satu titik Kita tuh tau banget Karena kita hampir setiap hari Sama Amel Sama mamahnya Sama tak Irma Dia tuh yang Kayaknya tuh gak mau banget Kalau dikatakan Dia itu Mirip Persis seperti Nika Ardila Bukan hanya dalam Gestur wajah Tapi kemampuannya Karena apa? Amel gak mau kayak gitu Sumpet dia down Ya kan Karena haters kan banyak banget Itu kan Undangan-undangan dari Berbagai stasiun TV Terus diminta Amel Untuk nyanyi Itu kan belum siap waktu itu Tapi dengan support yang luar biasa dari kami Orang-orang terdekatnya Atau lagi maminya Ya kan Kita bawa kemana-mana At the end-endingnya Kita bawa kesini Aku sama ke Irma Sama Dik doang Bawa Amel kesini Dan Alhamdulillah Di respon positif Sama Pak Agi Yang juga gak mau Di shoot kamera di video India Gak mau Dengan berbagai macam rayuan Ketemu Bang itu siapa namanya? Bang Donny Allen Sama Donny K. Tamsi Sama Donny K. Tamsi Akhirnya dia mulailah mencair Ditambah ada Bang Derry Empat sekawan Dengan strategi-strategi itu Alhamdulillah Luar biasa ternyata Amel Mau bernyanyi Tujuannya apa? Dia sebetulnya Saking sayangnya sama fansnya Nika Ardila Saking bener-bener pengen Bagaimana kerinduan Seluruh fans Nika Ardila ini Bisa bangkit kembali gitu loh Dan yang luar biasanya Fansnya itu Bukan hanya di Indonesia Setiap hari nih Ada ribuan disini Dari seluruh mancanegara Dunia Kenapa? Jadi Karena dari awal tau saya yang mengawal Dedy DJ Gitu ya Sama Om Dika Om Dika di belakang layar aja Sama T. Irma Jadi mereka akhirnya Om TK aku Om TK aku Bagaimana ngikutin perkembangan Amel Dimulai mereka udah 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 berharap banget Amel nyanyi Terus tiba-tiba dia nangis Di This IG ya Dia live IG nangis Dia gak mau terjun di dunia entertain Itu udah semua ribuan kesini Telepon Sangat kecewa Ternyata Itu Amel Cuman strategi aja Dia seperti nge-prank kita Nge-prank kita Ternyata dia memang Smart Dia pintar Tapi Dia mau lebih perfect Supaya tidak mengecewakan Dan Alhamdulillah dalam waktu yang singkat Dua minggu belajar disini Langsung dikasih lagu sama beliau Alhamdulillah Luar biasa Cepet deh Cepet banget pinter ya Saya beri waktu dia nyanyi 2 jam Tapi dalam 40 menit dia selesai Kayaknya gini ya Berarti kan dia bisa menyanyi Kenapa Kenapa Karena Karena tidak semua orang Mudah untuk Ini loh Apa Membawakan lagu Itu kan kadang lupa liriknya Belum juga Note-notenya Ya kan Ya karena saya kan Pernah setiap Karya saya Dinyanyikan ya Terakhir kan saya Dibawakan Dewi Persik Tuh indah pada waktunya ya Indosiar kan sering Aku memang belum beruntung Gitu ya Sebelum itu kan Tuhan jagakan dia juga Tuhan jagakan dia Nah Mungkin ini Saya bilang sama bosnya Udahlah ini meledak pasti Karena apa Nafas lagunya Dengan amel yang mirip Nike Itu ibarat botol Itu Dengan Profnya tuh Nyambung ya Pas 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 banget Jadi Kalau Kalau lagu sudah begitu Biasanya Jadi Amin 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 Dan aku yakin Dengan melihat Progresnya Setiap hari Dari hari ke hari Aku memantau seluruh fansnya Kebetulan kan Aku ditunjuk sebagai Dewan Pembina Nike Ardila Amel Fans Club Yang tadi juga ada ketua umumnya Bang Reza Itu Parah banget luar biasa Jadi orang tuh kayaknya Udah Matipun siap untuk amel Yang penting amel ini Booming Amel ini bener-bener Bisa menghibur semua fansnya Ya karena belum launching aja itu Banjir kan Berita kan Saya sendiri Ya haru juga kan Walaupun yang punya lagu ya Seneng dibalik haru kan Luar biasa guys Pokoknya aku kalau live Youtube ya Streaming Itu yang nontonnya sampai 5000 Dan mereka Bang DJ Wah dia Harus sukses Harus sukses Harus sukses Satu yang belum kesampaian Buat saya adalah Menemukan beliau dengan Meli Guslow Ya Satu yang belum kesampaian Tugas saya Menemukan amel dengan sosok Teh Meli Guslow Dan itu mereka terus ngejar aku Bang DJ tolong dong Semua Udah kesampaian Terakhir udah dibawain Diciptakan lagu Bawakan lagu itu Udah seneng banget Dan mereka minta ketemu Teh Meli Guslow Karena Meli dulu Jamannya Nika hidup Sohibnya ya Ya dia temen dari kecil kan Dan waktu Nika tinggal di jalan mangga itu kan Terakhir kan di jalan mangga Waktu sebelum kematiannya Itu memang bersama Meli Dan saya mungkin Mewakili Nika Ardila Amel Fans Club Meminta kepada Teh Meli Guslow Kalau bisa Sediakan waktunya Amel untuk bersilaturahim Gitu Bisa Segala mimpi Terwujud ya Iya Bang Ada kesulitan kan Kan tadi dibilang Ada ilham Untuk menulis sebuah lagu Artinya itu Berjalan begitu aja Atau memang Pokoknya saya Nyitain lagu itu Sepuluh menit Gitu Karena menurut saya gini Kalau saya seorang pencipta lagu Sebuah lagu buat nikah juga Saya nyitain sepuluh menit Jadi saya gini Kalau saya dalam waktu Dua puluh menit Nggak dapet lagu Dapet lirik Dan note yang bagus Berarti saya kakak Jadi lagu itu Kalau mau bagus Di menit satu Sampai lima belas Jadi Dan itu Sebenernya Pencipta lagu itu kan Maha karya Maha karya Tuhan Sebenernya hanya Sebenernya Translitnya dari Tuhan Saya cuma menurunkan lewat tangan Dengan otak saya Sebenernya notnya kan udah dikasih sama Tuhan Sebenernya saya nurun ya Liriknya juga dikasih sama Tuhan Itu dengan sendirinya Itu dengan sendirinya Sering kali aku bertanya Di ruang lubuk hatiku Dia bercerun kan Dia menatap wajahnya Terus kan banyak orang bilang katanya mirip dengan Nika Terus dia Melihat gambar Nika Dia sambil tersenyum Oh iya aku masih mirip ya Tapi kan manusia gak mungkin Sama Sama Percis kan Orang kembar aja kan Tentangnya gak ada bedanya Betul 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 Jadi aku disitu dikupas Dilirik krepnya Memang aku tak sama Tapi serupa Memang aku tak sama Tapi mirip dengannya Terus dia bilang Aku coba bernyanyi Untuk fans-fans sneaker semua Dengan Dengan semua Itu gitu Jadi penutupnya itu Happy ending